Kalau secara analisa psikologi forensik saya gak bisa mengembangkan, tapi kalau secara patologi forensik, suatu kematian, akibat paparaku suatu hal yang jarang. Namun bila terjadi dalam 4 orang, dalam satu keluarga, satu rumah, kita harus lebih dalam lagi. Kita investigasi apakah memang ada kemungkinan itu suatu keranjutan, ataupun hal-hal yang lainnya. Ya karena itu hal, kita harus hati-hati, atau memang ada hal-hal yang lain yang bisa menyebabkan 4 orang ini. Meninggal bersama-sama. Nah kondisi mengering tadi, seperti yang banyak diberitakan, itu juga kita harus waspada apakah memang itu mengering karena suatu kelaparan, atau memang suatu kondisi publikasi ya, secara perubahan lanjut kematian. Nah ini memang harus kita lihat lagi. Itu makanya di sini penting kalau kita otopsi itu untuk mencari bukti-bukti di dalam tubuh, baik organ maupun kelainan-kelainannya, sehingga kita bisa yakin ini suatu apa. Ya jadi begini ya, kita itu harus lihat ya, kondisinya mengecil itu apa, apakah memang hanya perubahan lanjut kematian, karena mumifikasi pasti akan mengecil, pasti akan mengering, namun bisa juga itu suatu kondisi kelaparan ini perlu diperiksa, diperiksa baik dengan secara otopsi, patologi forensik, maupun juga kita akan bekerja sama, bisa bekerja sama dengan patologi anatomi, untuk melihat gambaran kelainan organnya tadi seperti apa. baik-baik, baik-baik, untuk koros keberapa.